ya kalau mau balik ke atas, mari ayo pak, hati-hati ayo pak, hati-hati ya oke semua akhirnya bisa kesini lagi udah 2 tahun gua gak kesini tadi gua berangkat sendiri jam 8 males banget di rumah mau ngapain akhirnya gua punya pikiran mau kesini aja lah tapi padahal ke Dieng mah lebih deket mah lebih apa ya suka kesini jalurnya juga banyak pemandangan Dieng udah biasa aduh kelebaran di rumah bingung mau ngapain apa kebetulan cuaca pagi ini lagi cerah jadi enak banget kalau buat lihat-lihat pemandangan bisa terakhir gua lewat sini tuh udah tahun berapa ya 2 tahun yang lalu kayaknya sama naik motor juga cuma belum sama si ini pixel waktu itu masih pakai motornya ayah karena gua belum punya mau beli cuma belinya dibawa orang di anding-anding kom jadi sekarang gua rencana mau mampir dulu nyari makan kumpung pas lagi lebaran jalurnya enak banget tapi yang bikin gak enak gak jercoran gini kurang-kurang kurang coba kalau ini aspal pasti lebih ban itu lebih lengket kadang gua suka takut kalau tertoran gini pengen cornering enak banget ini jalurnya jalur papur dah lu mah jalurnya gak kayak gini masih sempit ya lebar-lebar 3 meteran lah aspalnya juga masih aspal butut dulu tapi sekarang udah dari tahun berapa gua pertama udah bagus karena waktu itu gua pertama kesini tuh tahun tahun 2011 sebagian udah ada yang di cor sebagian belum udah pas gua kesini lagi tahun 2000 berapa ya 2016 15 15 15 kan gak bisa dengg waktu itu kesini lagi jalanan udah dicur separuh waktu itu mau ke Merapi juga naik gunung waktu itu akhirnya setelah berapa tahun 2 tahun rindu ini terobati juga gue paling suka sama gunung meramping kayak ada ikatan emosional gitu nanti kalau ada waktu bisa ke sini lagi sama siapa ya tau sama siapa yang penting mau diajak aja ini gerbang perbatasan antara kabupaten Magelang sama kabupaten Boyolalim ini masuknya wilayah kecamatan Selor kalau ini kecamatan mana ya gak tau yang pasti ini udah masuk wilayah ke kecamatan Magelang tadi gue beli tadi disini kamret udah April 2022 pantesan rasanya udah ladar udah aneh tunggu maa bunga 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 ya bagus maa csak ya tadi ketemu juga sama orang Jogja lupa namanya user CB platnya Jogja dia suka touring mental dibutuhin kalau saya jarang kebutuh pakai motor sih kebetulan yang penting motornya kebutuh buat saksi jarak gitu gua dulu ke sini pakai motornya bapak sekarang bawa motornya sendiri memang agak lama kadang kita ngumpulin duit itu enggak cuma buat diri sendiri tapi buat kepentingan-kepentingan yang lain jadi kita mendahulukan yang sekiranya darurat dulu Biasanya kalau lewat sini tuh naik gunung tolong nah sekarang merapinya ditutup jadi enggak naik gunung ditutup karena statusnya udah level siaga tiga level siaga dengan level tiga siaga maksudnya begitu sebenarnya mau ngajak temen-temen takut padahal enggak mau soalnya ya cuma gini dong jalanan ramai mobil plat B plat F di Surakarta di Surakarta dari sini nanti mau mampir dulu kemana aja temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan petongnya begini buat-buat cornering dari sini gagah juga merapi kosongnya hilang kemana tadi kita jatuh muntilan alternatif nanti kita lewat yang kawasan kawasan agro-politan merpa bumrabi selamat menikmati 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 soalnya nanti gajiannya masih satu bulatan lagi jangan sampai ada yang namanya bencana-bencana beruang bahaya berapa maka beli yang bisa terkepat oke what's up bro what's up turun anda jam um 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati